Sosialisasikan keputusan ikhtima ini kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia setelah ditandatangininya fakta integritas hasil ikhtima ulama dan tokoh nasional 2023. Dan Alhamdulillah, Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar sudah menandatangani fakta integritas dengan ikhtima ulama. Takbir! 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 Saya mau tanya sekarang semuanya, siap ikut ulama? Siap dukung putusan hasil ikhtima ulama? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi! Dan saudara, ikhtima ulama juga meminta kepada semua umat Islam, saudara, untuk bukan hanya memenangkan capresnya, tapi juga memenangkan semua calak-calak yang partainya ikut mendukung Paslon 01, saudara. Tahu? Tahu ada berapa partai? Ada berapa partai? Ada empat, saudara. Yang pertama PKS, yang kedua PKB, yang ketiga ada partai umat, yang keempat ada partai Nasdaq. Tolong! Jangan pilih calak di luar dari partai yang curangan. Nah karena itu, kalau Anda ingin amin menang, makanya dari tadi saja, ayo kita lawan kecurangan. Tidak usah takut. Kalau ada calon lain didukung, saudara, oleh kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan segala-gala yang mereka miliki, tidak usah takut. Kita punya pengalaman di Jakarta. Di Jakarta, kalau waktu kita lawan Ahok, kita punya apa sih? Ingat waktu di Jakarta, Bilgada. Ahok didukung Presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung semua media, TV, mainstream, saudara. Didukung oleh partai-partai besar. Didukung oleh konglomerat, konglomerat Taipan. Didukung oleh Sembilan Naga. Didukung oleh lembaga-lembaga survei, saudara. Semua lembaga survei mengatakan Ahok akan menang satu kali putaran. Dia akan mendapatkan 70% suara. Dari mana sih kita bisa menang saat itu, saudara? Kita duit enggak punya, jabatan enggak punya, saudara. Partai juga kita enggak punya, saudara. Yang dukung Anies ketika itu hanya partai-partai, saudara. Yang suaranya sebetulnya tidak sebesar partai-partai yang dukung Ahok, saudara. Wah Ahok didukung oleh kekuatan luar negeri, saudara. Di atas kertas, Ahok menang. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ternyata kehendak Allah lahir. Walaupun Ahok didukung Presiden, didukung Menteri-Menteri, didukung TNI, didukung Polri, didukung aparatur negara, didukung oleh media mainstream, didukung televisi, didukung wartawan, didukung kong nomerat, didukung sembilan naga. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghadapi Ahok, lenser, dan longsor umat Islam yang diberikan kemenangan, saudara. Betul. Takbir. Mereka dulu curang, saudara. Siapa bilang mereka tidak curang? Mereka lakukan kecurangan di mana-mana. Tapi karena kita bersatu, kita bersatu, kita ikhlas, kita berjuang bersama. Akhirnya, saudara, berhala yang satu ini, yang dipuji oleh kelompok-kelompok tertentu. Kalah, lenser, longsor, udah kalah, masuk penjara lagi, saudara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.